Arsenal bisa mengalihkan perhatian mereka ke Harvey Lozano sebagai alternatif Michaelo Mudrik. Setelah muncul laporan bahwa Saktar menolak tawaran kedua The Gunners dan Chelsea untuk merekrut pemain sayap itu. Arsenal memberikan tawaran pembukaan mereka sebesar 55 juta euro termasuk add-on dengan cepat ditolak dan upaya kedua mereka dari kesepakatan paket sekitar 60 juta euro tampaknya akan disambut dengan nasib yang sama. Sementara negosiasi sedang berlangsung antara Arsenal dan Saktar, Chelsea mengumumkan Mudrik sebagai salah satu target Januari mereka dan tampaknya serius untuk membajak langkah The Gunners untuk Mudrik. Terlepas dari minat dari Chelsea, Mudrik lebih menyukai Arsenal. Dengan pemain berusia 22 tahun itu menjatuhkan petunjuk terbarunya bahwa ia ingin menyetujui transfer pada Januari dengan memposting meme yang menunjukkan dia berfoto di balik jeruji besi dengan lencana Saktar di belakangnya. Arsenal ingin merekrut Mudrik pada Januari dengan harapan bahwa kedatangannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan gelar Liga Premier mereka dan jelas Mudrik juga menginginkan kepindahan itu. Saktar telah menetapkan harga publik untuk Mudrik sebesar 100 juta euro. Arsenal tampaknya tidak tertarik untuk mencapai biaya itu dan tidak mungkin untuk perang penawaran dengan Chelsea. Itulah sebabnya alternatif untuk Mudrik sedang dipertimbangkan. Menurut La Repubblica, bintang Napoli-Hervin Lozano telah menarik perhatian Arsenal dengan situasinya saat ini di Italia yang mengindikasikan kemungkinan kepergian bisa di depan mata. Para pemimpin Napoli saat ini telah memulai pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Lozano yang berakhir pada 2024. Tetapi hal itu tidak berjalan dengan baik. Lozano sekarang tampaknya ingin keluar dari Napoli karena mereka belum mendekati tuntutan upahnya. Arsenal percaya dia menjadi target yang realistis. Tetapi Arsenal harus menghadapi persaingan dari Newcastle yang juga telah menyatakan minatnya. Pemain berusia 27 tahun itu telah menyatakan keinginan untuk bermain di Liga Premier sebelum terlambat dan sikap kontrak dengan Napoli bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengamankan kepindahan ke Inggris. Mudrik tetap menjadi prioritas Arsenal tetapi The Gunners dapat mendinginkan minat mereka padanya tergantung pada apa yang terjadi. Yang melibatkan sikap Saktar tentang biaya transfer dan apakah Chelsea bertindak atas minat mereka atau tidak dengan Lozano sebagai alternatif yang ideal. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!